Selamat pagi para siswa, berjumpa kembali dalam penjelasan video kali ini mengenai katabolisme. Seperti kita ketahui bersama bahwa katabolisme itu merupakan bagian dari metabolisme, yang artinya pemecahan molekul yang besar menjadi kecilkan kat, katabolisme. Nah contohnya misalnya kita makan nasi, nasi itu kan amilum. Amilum merupakan jenis dari polisakarida, kemudian dipecah oleh enzim di tubuh kita menjadi disakarida. Disakarida kemudian dipecah lagi enzim menjadi monosakarida. Salah satu contoh monosakarida adalah glukosa. Nah glukosa akan diserap oleh tubuh lewat jonjot kemudian ke pembuluh darah dan airnya sampai ke sel. Nah glukosa ini nanti digunakan untuk diubah menjadi energi dengan bantuan oksigen. Nah katabolisme yang ini adalah disebut katabolisme aerobutu oksigen. Glukosa molekul C6 diubah menjadi PGAL atau grisaldehid. Selain itu akan, ini dibutuhkan ATP. Pada proses ini dibutuhkan ATP bukan menghasilkan ATP. Kemudian PGAL ini akan diubah menjadi dua molekul asam pirufat. Saya tulis satu aja disini biar nggak bingung. Selain itu produk sampingannya adalah NADH dan ATP. Saya singkat pinat asam pirufat, NADH dan ATP. Proses glukosa menjadi asam pirufat ini kita sebut dengan yang namanya glikolisis. Ini terjadinya di sitoplasma dalam kondisi anaerob. Asam pirufat itu akan diubah menjadi asetil-CoA. Kemudian produk sampingannya adalah NADH dan CO2. Maka saya singkat dengan narkotil, NADH, CO2 dan asetil-CoA. Proses ini disebut dengan dekarboksilasi oksidatif atau DU. Terjadinya di mitokondria dalam proses aerob. Ya kan? Gutu oksigen. Kemudian nanti asetil-CoA ini akan masuk ke dalam yang namanya siklus kreps. Pengubahan dari osaloacetat menjadi asam sitrat. Karena ada si iso, kesusu, fumau, sitrat, isositrat, suksinil, suksinat dan seterusnya. Hasil sampingannya yaitu 3 NADH, 1 FADH, dan ATP, serta CO2. Nah nanti hasil ini dikalikan 2 karena kan asam pirufatnya ada 2. Proses ini disebut siklus kreps atau seri disebut dengan asam sitrat terjadinya di mitokondria. NADH dan FADH ini nanti akan masuk ke dalam yang namanya transport elektron. Terjadinya di membran mitokondria. Jadi mitokondria itu kan punya membran. Nah ini akan menghasilkan air atau H2O. Nah ini yang disebut katabolisme aerob. Sedangkan ada contohnya lain adalah katabolisme anaerob. Respirasi anaerob berarti tidak membutuhkan oksigen. Ada 2 jenis. Fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Sama. Fermentasi asam laktat dimulai dari glukosa. Yang kemudian diubah menjadi 2 asam pirufat. Ini hasil sampingannya tadi pinat ya. Pirufat, NADH, dan ATP. Ini yang disebut dengan proses glikolisis tadi itu. Karena anaerob. Kemudian asam pirufat ini akan diubah menjadi fosfoenol virufat. Fosfoenol virufat ini akan diubah menjadi asam laktat. Tapi dengan bantuan NADH. NADH digunakan untuk memecah fosfoenol virufat menjadi 2 asam laktat. Ini biasanya proses ini terjadi di dalam otot kita. Dalam kondisi anaerob. Kemudian contoh yang lain adalah fermentasi alkohol. Ini biasanya untuk pembuatan wine, tape, dan sebagainya. Tape itu kan dari mana? Dari singkong. Singkong itu mengandung glukosa. Glukosa diubah menjadi asam pirufat. Produk sampingannya tadi pinat ya kan. Asam pirufat, NADH, dan ATP. Kemudian asam pirufat ini akan diubah menjadi yang namanya asetaldehid. Nah ini bedanya dengan yang asam laktat. Ketika terjadi perubahan menjadi asetaldehid, ini menghasilkan CO2. Makanya kenapa roti yang menggunakan ragi itu kan mengembang lah. Itu karena gasnya CO2. Atau tape itu juga mengandung gas. Nah, asetaldehid itu akan diubah menjadi etanol. Dengan bantuan NADH tadi ya. Nah, ini yang membedakan fermentasi asam laktat dan alkohol adalah tadi hasil ininya yaitu CO2 ya. Demikian penjelasan katabolisme secara singkat. Mudah-mudahan bisa membantu Anda di dalam ujian nasional nanti. Terima kasih. Tuhan memberkati. Berkah dalam. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.